Warga Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar meminta bantuan perbaikan masjid di wilayah mereka kepada anggota Komisi 3DPRD Kalsel H.M. Isra Ismail. Permintaan disampaikan warga di selat sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Warga mengaku, kondisi masjid sudah lama terendam banjir akibatnya warga kesulitan melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Kepada wakil rakyat fraksi Golkar, warga berharap ada tindak lanjut ke pemerintah setempat baik-baik ke pemerintah Kabupaten maupun provinsi. Pasalnya keberadaan tempat ibadah sangat vital karena menjadi sarana warga untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan selaturami terlebih berkaitan dengan penguatan keagamaan sesuai amanah Pancasila. Tadi kan kami rencananya nih sudah kita ajukan proposal untuk masjid kami di pejambuan luar itu, tiap tahun ini itu tenggelam banjir. Jadi setiap tahun itu kadang-kadang Jumatnya ada yang sampai beberapa kali, kadang bisa disembayangin. Jadi kami mengajukan proposal kepada Pak Isra, mudah-mudahan Pak Isra ini bisa menolong nantinya sebagai tangan kami untuk menyambungkan ke pemerintah daerah, bisa istilahnya membantu kami dalam pengajuan proposal ini nantinya. Sementara Isra yang duduk di Komisi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan pun memastikan agak menindak lanjut di aspirasi warga ke dinas maupun bidang terkait. Dinas yang harapkan nantinya nilai-nilai Pancasila di desa Jambuan luar ini bisa terus berkembang dan diimplementasikan di dalam bidang konseril masyarakat. Jadi artinya seperti kegiatan meroyongan, kerjasama dan saling memahami, keleransi itu bisa diunjukkan di masyarakat. Saya sangat menunjukkan apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk perbaikan masjid. Karena masjid ini kan salah satu tempat ibadah dan juga salah satu tempat untuk kita mengadakan siratul rahmi, baik itu keagamaan maupun hal-hal lain. Masya Allah, saya selaku anggota DPRD, Provinsi Kalimantan Selatan, bukan untuk menerjuangkan apa-apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya berkaitan dengan remokasi masjid. Itu sangat penting sekali ya, mudah-mudahan dengan hadiran Pak Haji Muhammad Isro disini bisa menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat selatan. Mudah-mudahan karena memang tempat ibadah ini menjadi sesuatu yang sangat vital, apalagi masyarakat kita di Kalimantan Selatan yang masyarakat yang kental dengan agama, agamis gitu. Sehingga kebutuhan tentang tempat ibadah yang layak itu menjadi sesuatu yang sangat utama. Tak hanya meminta renovasi untuk peninggian bagian lantai agar tak lagi terendam banjir, warga juga meminta bantuan masjid agar direnovasi total. Pasalnya karena usia hampir seluruh bagian masjid, baik dinding, atap, teras, dan lantai, sudah dalam kondisi lapuk dan memprihatinkan. WDR Lianti Duta TV Kabupaten Banjar